Di tengah ketidakpastian masa depan Cristiano Ronaldo, Manchester United kini tengah ancang-ancang untuk mencari penggantinya. Dan nama Benjamin Sesko, pemain 19 tahun milik RB Salzburg, dikabarkan menjadi target dari Eric Ten Hag. Terlebih, aksinya dalam laga uji coba melawan Liverpool benar-benar luar biasa, sampai membuat Jurgen Klopp terkesan dibuatnya. Lantas, siapa sebetulnya Benjamin Sesko, pemain yang dianggap memiliki kesamaan dengan Erling Haaland? Simak ulasannya. Liverpool harus kalah dari sang taksaksa asal Austria, Albi Salzburg dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal itu sendiri diciptakan oleh pemain yang sedang ramai dibicarakan, dan dia adalah Benjamin Sesko. Pemain 19 tahun asal Slovenia, yang menurut Fabrizio Romano, tengah menjadi buruan Manchester United. Yup, Manchester United seperti yang dilaporkan, tengah memburu satu penyerang lagi sebagai langkah antisipasi seandainya Cristiano Ronaldo pergi. Dan Sesko adalah target utama saat ini, di mana pemain 19 tahun itu dianggap sebagai pemain yang pas untuk mengisi lini depan United. Kecepatan, kekuatan, serta ketenangannya, kerap dibandingkan dengan sosok Erling Haaland. Bahkan di lagu melawan Liverpool, aksi-aksinya sampai membuat Jurgen Klopp kaget dan menaruh atensi tersendiri untuknya. Nah, usai tampil apik dalam lagu tersebut, langsung jaka Twitter dipenuhi oleh tweet yang intinya mendesak pihak MU untuk segera memboyang pemain bertinggi 195 cm itu ke Old Trafford. Banyak dari netizen ini yang bahkan menganggap bila Sesko akan bersinar di bawah arahan Erick Ten Hag. Terlebih, performanya bersama Salzburg musim lalu juga bisa dibilang cukup oke, di mana ia berasa membuat 10 gol dan 7 asis dari 36 pertandingan. Maka tidak heran bila ia kerap dibanding-bandingkan dengan Haaland, yang juga sempat menjadi bom berandalan bagi klub tersebut. Sementara itu melihat berbagai pujian yang datang serta dibanding-bandingkan dengan Haaland, Ia membeli merendah kendati banyak rekan-rekannya di Salzburg yang menganggap bahwa ia akan menjadi lebih baik dari Haaland. Perbandingan seperti itu memotivasi saya dan memberi saya energi. Itu tidak akan menekan saya sama sekali. Saya akan mendengarkan dan belajar sehingga saya bisa lebih baik dari dia. Rekan satu tim saya di klub katakan padaku bahwa Haaland dan aku sangat mirip, terutama dalam hal kecepatan. Kebanyakan dari mereka bahkan memberitahuku bahwa aku lebih baik darinya. Ujar Sesko dilangsui dari situs Resmi Klopp. Ya meskipun MU tampaknya serius untuk memboyong sang bomber, namun diakini itu tidak akan mudah. Sebab Salzburg dikabarkan tidak akan melepas sang pemain di bawah harga 65 juta euro. Bahkan dalam akun Twitter Klub, dengan tengil mereka mengatakan ingin MU membayar 300 juta pounds plus menyerahkan Bruno Fernandes. Haidah, yaudah sih ya kita tunggu aja bagaimana kelanjutan Saga Transfer Benjamin Sesko. Oke?